Kota Palembang ialah kota yang punya banyak cerita dan sejarah. Dimulai sebagai kota terturuo di Indonesia sampai sekarang jadi kota metropolitan. Seiring makin berkembangnya kota, seiring itu juga perlahan banyak cerita yang hilang. Mulai dari adat, kebiasaan sampai dengan gaya hidup. Pecah sekarang ini yang dengar lagi datang bulan Ramadan. Kalau dulu banyak nian kebiasaan uang Palembang dalam menyambut bulan Ramadan. Memang masih banyak uang Palembang yang mempertahankan tradisinya. Tapi untuk generasi mudo sebagian besar sudah tidak peduli bahkan mungkin sudah tidak tahu lagi. Video kali ini Mang Dayat akan mengulas apa cerita wang Palembang bingin dalam menyambut dan saat bulan Ramadan. Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Marhaban ya Ramadan. Sebelumnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mang Dayat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir da batin. Atas segala hilaf dan salah Mang Dayat. Yang mungkin selama ini dalam penyajian konten ada yang kurang berkenan. Semoga Allah menghapuskan segala dosa kita. Agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan husu. Video kali ini Mang Dayat nak ngajak Mang Cebicek untuk mengulas cerita-cerita lama yang sekarang mungkin cuma wong-wong kuobai yang masih tahu. Yaitu tradisi Wong Palembang dalam menyambut dan saat bulan Ramadan. Saat ini Mang Dayat sedang bersama sejarawan Palembang yaitu Ustadz Andi Saifuddin. Jadi kebiasaan tradisi dari Palembang sekali lagi tidak terlepas dari Islam, agama Islam. Sebab ada hadis menyatakan Barang siapa yang bergembira, senang hatinya, dengan datangnya, dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah itu kita baru gembira menyambutnya kan? Senang banget. Nah senang, apalagi kita beribadah di dalamnya. Sebab di dalam bulan suci Ramadan ini kan, segala amalia, pahala ditingkatkan. Pahala sunnah menjadi wajib. Wajib menjadi berlipat ganda. Nah itu saking kasih sayangnya, mulianya ya, bulan suci Ramadan. Nah kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan, sebetulnya kalau wong jaman dulu, jaman bingin, itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Bahkan sejak bulan rejab, itulah sudah, iya, bulan rejab, syaban Ramadan, tiga bulan. Jadi makanya wong bingin dulu, kuasanya juga tiga bulan, bersambung. Jadi kuasa rejab, syaban Ramadan, tiga bulan sekaligus. Nah itu, itu menyebut wong lama dari ibadatnya ya? Iya ibadatnya. Jadi wong dulu kan, sehat-sehat badannya kan? Nah itu. Jadi, di dalam ajaran agama juga kan, kita kan diajarkan oleh Rasulullah, ada doa kan? Ya Allah berkahilah kami di dalam bulan rejab, kemudian bulan syaban, dan sampai kelah kami ke bulan rejab. Itu doa kita kan Ramadan? Nah mudah-mudahan kita menjumpai bulan suci Ramadan dapat beribadah di dalam. Jadi itulah persiapan itu. Persiapan lah si jauh-jauh hari gitu kan? Sehingga kalau kita sudah melakukan persiapan sama itu kan? Kalau bulan nispu, misalnya kan ada kan di dalam itu kan doa-doa, kita dihijab, nispu sahaban kan? Nah itu dalam langkah yang menyambutkan itu juga Ramadan itu kan? Mudah-mudahan doa, dosok kita sudah diampuni. Sehingga kita pada melaksanakan ibadah puasa ini tidak terlalu berahat. Tidak ya, karena dosok-dosok kita sudah diampuni. Itu persiapan kita. Jadi pak cak lebih khusyuk, Ustaz, ya? Lebih khusyuk. Di awal dulu tadi ada sedekah ruah juga. Sedekah ruah itu bisa tahlilan, haul, bisa juga sedekah nasi gemuk. Nah nasi gemuk itu tengah-tengahnya puasa ini dibendam ke teluk. Teluk rebus. Itu sedekah nasi gemuk biasanya, untuk sedekah ruahnya itu kan dihadiahkan pahalaannya itu untuk ruah almarhum dan almarhumah. Itu berarti kita menandakan, oh, lagi nak puasa gitu nih. Kita sudah sedekah ruah kan? Ya. Ada juga yang... Kita sudah dihadiahkan, Pak, kita sudah sedekah. Iya, Pak. Kita sudah dihadiahkan haul dan sebagainya kan? Kemudian, kemudian baru kita masuk bulan suci Ramadan. Masuklah nanti, ya, anak-anak juga ikut. Kan anak-anak itu kan? Ada lagi yang kadang itu merasa wongtur jadi jengkel itu kadang-kadang anak-anak ini nabu petasan apa? Pecut. Apa-apa namanya? Iya, pecut. Nah, pecut. Kalau nanti, tak sibuk kita nak sholat, nak semayang, dia sibuk macam petasan, budak-budak-budak ke sini kan? Kan memang sampai sekarang, kalau nak bulan puasa pasti banyak jual pecut. Pecut, iya, iya. Tidak ada ceritanya jaman dulu. Itu mungkin ungkapan kegembiraan darilah itu. Bisa jadi kayak itu, Pak. Begitu kan, kegembiraan. Malah, di samping puasa dulu, aku masih juga menemukan itu, Mang Dayat. Muat meriem bulu. Meriem dari bambu. Meriem bambu. Nah, itu juga mainan kami lagi kecil itu. Di bulan puasa itu. Oh, mat meriem bulu. Mainnya itu pas habis isyak, apa? Habis makin betulah? Habis isyak, habis buku itu. Sudahlah, sudah agak buku. Kalau sudah sholat, mainnya itu meriem bulu. Oh, besar bunyinya itu? Bunyinya besar, mengkarben. Kan itu kan? Oh, itu masih nombor nih kalau anak itu. Ketik lagi sekarang ya? Masih sekarang ya. Ya, itu masih lagi. Main meriem bulu. Ini di petasan tadi kan sama bambunya, yang kuat. Iya, iya. Kalau tidak meriem bulu, main itu. Cuma dulu itu kami mengumpulkan budak kampung ya. Karena itu tidak dibuat nih ya, tentu kan? Tidak ada yang pacar. Iya. Bulu masih banyak dulu bambu. Masih banyak, iya. Nah, itu kan untuk lebih memeriahkan. Ada lagi dari kita di bulan Ramadan, Mang Dayat ya. Nangi ke sahur. Melok juga? Nangi ke sahur, iya. Pernah melok juga, Ustaz? Pernah melok. Masih terbang. Bocak ngarak pengantin. Berdiri ke Saropal Anam. Nah, dengan nombor terbang. Itu membangunkan orang sahur. Dari pukul 2 sampai lah. Pukul 2, pukul 3 itu. Jam 2 apa? Kumpulnya apa jam 2? Ya, mulai kumpul. Kumpul. Jam 3 itu lah mulai kita nabuh. Habis nabuh itu sahurnya di mana? Ya, saya kumpul. 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 Ya, ya. Ya, ya. Nah, itu. Nangi ke sahur. Jadi, orang berapa lah biasanya? Kumpul. 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 Biasa setiap kampung itu. Aduh itu. Kumpul. 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 Ya, ya. Kalau aku tidak menemani lagi itu. Jadi, itu menunggu malam itu kudar. Malam itu kudar itu. Dengan pasang tanglong. Lampu. Tanglong itu. Lelit. Oh, yang tidak di depan-depan rumah. Rumah. Ya. Apa filosofinya itu? Untuk sebagai penerang itu kan. Penerang. Ya. Supaya terang kan. Kan dulu itu kan. Belum masih ada lampu. Masih gelap. Kampung-kampung ini. Lampu jalan itu. Belum masih gemeng-gemeng kan. Ya. Itu penerang. Dan lain sebagainya. Itu apa namanya. Dalam rangka. Berarti kalau malam leker kudar. Dia tidak ada. Tidak tiap malam paling tiga hari. Malam lekeran. Malam lekeran. Malam lekeran 23 kan. Ya. Malam lekeran itu mulai yang ganjil. Ya. 23-25 ya. 5-25. 5-25. 7-25. Oh. Yaitu yang gemeng-gemeng kan. Tidak dipasang. Cuma ganjil baik. Ganjil biasanya. Hmm. Lekul kan. Oh. Masih ada Ustaz foto-fotonya itu. Hahaha. Ganti lagi. Tangkai itu. Iya. Ada lagi Ustaz. Apa lagi yang terkenang. Kira Ustaz. Zaman-zaman bikin itu. Dalam Ramadan ini. Yang kata Ustaz. Apa pasang mambut itu. Oh iya. Pasang mambut itu pasang malam. Iya. Adanya pasang malam. Walaupun itu juga tidak. Nak bulan puasa. Sebetulnya. Di luar bulan puasa juga ada. Itu namanya pasang mambut. Ada di mana? Di daerah. 16 ini? Iya. Di situ lah. Tengkuru. Oh Tengkuru. Itu pasang malam namanya. Dia itu kalau bulan puasa sampai jam berapa? Bukanya kurang lebih. Sampai dahulu tidak? Iya. Jauh pulaknya. Bungkaknya tidak. Bungkaknya tidak. Bungkaknya tidak. Bungkaknya tidak. Jadi tidak perlu sampai malamnya. Malamnya. Tapi kita jauh 9, 10 selesai gitu ya. Iya. Itu ya. Memang tidak salah kita dinamakan negeri Palembang Darussalam. Kalau kita dengar cerita Ustadz Andi tadi. Ketaatan wong Palembang bingin memang luar biasa. Kalau jaman kakek buyut kita caitu. Camanlah kiro-kiro. Masa jaman Kesultanan Pelembang masih ada? Kalau dulu ya. Zaman Kesultanan itu. Kalau ada tugas dari Pangeran Penghulunata Agama namanya kan. Pangeran Penghulunata Agama itu lah. Yang membidangi masalah keagaman mewakili Sultan. Menteri Agamanya lah zaman dulu kali ya. Pangeran Penghulunata Agama. Nah beliau lah yang bisa melihat bulan. Masuk belum waktu. Hilal. Hilal betul ya. Hilal. Hilal. Nah itu juga tugas dari penghulun pada waktu itu. Itu ya lah lah. Yang dari Gogo Penghulun. Gogo Penghulun. Gogo Penghulun. Itu salah satu tugasnya. Salah satu tugasnya itu. Masuk bulan Ramadan. Masuk Lebaran. Sudah belum kan gitu kan. Nah kemudian di apa. Ada kepersiapan kita. Terutama di masjid. Masjid pada waktu itu yang paling ramai di sholat di masjid. Itu masjid agung ini. Masjid agung Sultan Muhammad. Setelah tempat kita ini. Sebab keunikan dari masjid agung ini. Dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan. Pertama tentang sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya sejak zaman dulu. Di masjid agung ini. Pertama 20 rekaat. Jumlah ayatnya. Tambah 23. Nah ayat yang dibaca itu. Khutam Al-Quran nantinya kita sebulan. Jadi satu malam itu. Satu jam. Nah satu jam. Sehingga jemaah itu terasa khusyuk. Tapi itu sampai sekarang kan. Sampai sekarang dipertahankan. Oh iya. Nah itu. Kalau menyambut. Mengisi bulan setiap Ramadan itu. Terutama. Aninya itu. Iya. Jadi ada orang-orang kampung kami itu. Tidak ceritanya. Masjid agungnya. Setelah Ramadan. Aku tidak macamnya. Nengarnya sampai jadilah. Hampir hatap. Iya. Itu jam. Sultana itu ya. Apa lagi? Sampai sekarang. Kemudian. Di waktu Ramadan ini. Mulai itu macam-macam. Makanan khas Palembang ini. Yang selama ini tidak kati. Kita jadi. Aduh. Iya. Jadi makanan khas Palembang itu. Makanan khas Palembang itu. Dijual wang itu. Oh. Untuk bukuan ini. Untuk bukuan. Untuk bukuan. Nyari bukuan. Sehingga. Apa namanya. Pusat-pusat bukuan itu. Bukoh bukuan itu. Bukoh bukuan ini. Iya. Di lingkungan. Lingkungan masjid agung. Ini kan. Masjid ini kan sebagai pusat kan. Bagian pusat. Jadi makanan-makanan itu. Banyak. Eh. Keluar semua. Makanan bahagian itu. Makanan khas Palembang itu. Ada yang untuk di. Berikan untuk orang. Berbuka. Misalnya memberi orang. Berbuka puasa. Kan. Itu. Orang di masjid agungnya. Banyak zaman dari itu. Buka puasanya di sini. Iya. Banyak juga. Banyak. Banyak. Makanya di masjid agung. Jadi dulu ada untuk. Berbuka puasanya ada. Untuk memberi orang. Berbuka puasa di masjid agung. Untuk takjil gitu. Iya. Itu. Memang dari. Dari dulu sudah ada itu. Iya. Dari dulu. Artinya. Pada masa kesultanan Palembang. Segala eforia menyambut bulan suci romadon. Terpusat di masjid agung. Dan sebagian besar budaya-budaya. Di masa kesultanan Palembang. Masih terjago sampai sekarang. Di masjid agung Palembang. Nah. Itu pada masa kesultanan. Tapi. Cak Mano cerita di masa. Kolonial Belando. Di dalam. Kolonial ini kan. Iya. Dia kan. Kalau. Masalah agama itu. Diserahkannya. Kepada. Hop penghulu kan. Hop penghulu. Kalau dulu kan. Pangeran penghulu nata agama telah. Pangeran penghulu nata agama. Tapi. Sejak zaman kolonial. Itu liobahnya oleh. Gentinamo. Oleh. Belando. Jadi. Hop penghulu. Penghulu kepala juga. Artinya kan. Kepala penghulu. Nah. Hop penghul ini juga. Yang mengatur tentang. Jalannya. Ibadah. Ibadah. Di dalam. Bulan Seti Ramadan itu. Dia yang mengatur itu. Baik itu. Imamnya. Bukuannya. Misalnya. Yang bertugas. Misalnya. Mau ngaji. Masuk. Waktu. Berbuku. Nah. Kalau dulu kan. Azan dulu kan. Belum musim. Anonimik ini. Memik. Pas lah. Naik pucuk menago itu. Ngumpang naik pucuk menago. Itu. Supaya. Masyarakat terdengar kan. Dengan tempat yang tinggi itu kan. Tak kuat. Makanya Bilal itu. Memang. Dipilihnya. Khusus. Untuk. Azan itu kan. Suara yang bagus. Selantang. Misalnya suaranya. Tapi tidak ada di. Apa namanya. Dibatasi. Kan pernah tadi. Di zaman Belandu kan. Dibatasi untuk berkumpul. Nah. Padahal anak terawihnya itu. Ya. Tidak. Apa namanya. Kalau di masjid. Tertama. Masjid Agong kan. Memang. Di jagonya juga. Kan. Dirawat. Artinya. Tidak. Dirusa kan. Banyak bangunan-bangunan. Bersiara Palemang kan. Dirusa oleh. 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 Dirusa. Oleh. 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 Hai. Oleh. 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 Tanda loncengnya agama Mangdayat tetap bisa mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang pada khususnya Dan sumber terasatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton